Intro Action Hai gue Randy Pandugo Hari ini gue mau ngasih love advice Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah Dikirimin oleh Readersnya go girl So stay tune Seberapa penting Upload foto berdua Sama pacar di media sosial menurut kakak Menurut gue sih Itu tergantung Persetujuan lo Dengan pacar lo karena Cukup penting Persetujuan ya maksud gue Ketika lo emang berdua Memutuskan untuk tidak memposting Foto berdua ya Yaudah jangan di langgar gitu Tapi ketika emang gak ada perjanjian itu Ya menurut gue sah-sah aja Dan salah satunya gak boleh Gak boleh Marah kalo diposting Atau Menurut gue jangan terlalu nuntut untuk Minta diposting Karena Menurut gue tuh gak banget ketika lo Menuntut pacar lo Untuk memposting foto Kalian berdua So Take it easy Next What do you think about your girlfriend Follow her ex At social media And like their photos What would you do if that happen Kalo gue Pasti ada sedikit Jealousy Karena Ya mau mau ex Itu agak Ya gak enak ya Buat si pacarnya pastinya Tapi Lagi-lagi kita liat Kalo si Hubungan antara Cewek lo Dengan si Ex nya Kayak apa Kalo misalnya emang mereka berhubungan baik sih Gue rasa sih gak ada yang harus ditakutin Karena Ya lo percaya aja sih sama si Cewek lo Kecuali kalo emang cewek lo emang berniat Untuk mendua Gimana sih kak Ngebedain orang yang malu-malu sama orang yang emang gak mau Ehm Gimana taunya Itu Sebenernya sih bisa diliat dari Ehm Lory language itu sebenernya bisa Karena itu Paling gak bisa dibongongin Sama kedua Apakah Dia Cukup memberikan Perhatian lebih Ehm Buat lo Kayak misalnya Em Gimana sih kaya Oke ATC di jalan Jangan lupa kabarin Kau sampai rumah Kaya gitu Atau Ehm Jangan lupa makan Gitu ya Lagi-lagi gue selalu ngejudge itu By Body language ya Lagi-lagi Karena Ehm Satu hal yang bener-bener gak bisa dibongin Ketika 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 dia malu-malu Sama Gak mau Kalo gak mau tuh Lebih cenderung Ehm Ya menghindar sih pastinya Sepinter-pinternya dia Bahasa basi Tapi menurut gue Pasti keliatan ketika dia Menghindar Next question is What is unconditional love? Versinya Karen dipandu gue Ehm Unconditional love itu Menurut gue Ya gimana ya lo Gak Lo bener-bener tanpa pamrih Dan lo mau kompromi Dengan apa yang pasangan lo lakuin Ehm Dalam matian Lo bisa mengerti Dan Lo juga bisa Mencari jalan tengahnya ketika Ada Permasalahan yang Terjadi Itu sih kalo menurut gue Unconditional love Dan Di semua Pastinya di semua Apa namanya Kondisi Ehm Pasangan lo gak memilih Atau Memilih untuk meninggalkan Dan lo juga memilih untuk Tetap Stay Dengan Dia Gue hampir bilang mereka Banyak banget Next Ehm Kakak sama istri kakak suka share password Social media masing-masing Gak sih Seberapa pentingnya sih Share password Sosmed Untuk urusan sosmed Ehm Sebenernya tuh privacy Setiap orang Maksudnya Tiap orang beda-beda Karena gue ngalamin Ketika Gue waktu awal-awal pacaran Ehm Gue agak-agak sedikit posesif Dan pengen tau Ehm Siapa yang SMS waktu itu Dan Ketika Ehm Handphone itu Ehm Ketika lo gak dapet izin Atau permit Dari si pemilik handphone Untuk Membaca sesuatu Ehm Ya lo jangan lakuin Karena itu gak sopan Untuk share password Menurut gue Sah-sah aja Ketika dua-duanya Emang mau share Jangan Maksain Ehm Gue mau dong password lo Tapi si pasangan gak mau Ya Itu enggak banget sih So Don't Do That Oke Ehm Pertanyaan selanjutnya Waktu kita nyari pacar Lebih baik Nyari yang seperti apa Sih Menurut Kak Randy Ehm Nyari pacar itu Bebas sih Lo mau yang kayak apa Ehm Bebas karena Orang beda-beda Gue pengen yang manja misalnya Atau orang lain pengen yang mandiri Kayak gitu Itu beda-beda Jadi tergantung selera Dan Ehm Kesukaan masing-masing Kalau memang suka yang Rambut pendek Silahkan yang Rambut pendek Jangan yang rambut panjang Karena nanti akan misal Di tengah jalan Jadi nyarinya yang lain Oke Jadi jangan dilakukan Jadi sesuai dengan selera Bisa disesuaikan Oke Alright Itu tadi Ehm Beberapa Love Advances Dari gue Ehm Semoga berguna Untuk kehidupan lo semua Dan Jangan lupa Ehm Dengerin lagu Terbaru gue Seven Days Dan udah bisa didengerin Di semua digital platform helped Sen Lucic Ken Ken Terima kasih telah menonton!